Nasib tragis Sarwo Edy Wibowo dianggap matahari kembar Soeharto. Sejarah mencatat, Kolonel Sarwo Edy Wibowo adalah kingmaker. Dalam pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno dan Majen Soeharto, Sarwo Edy selaku komandan RPKAD kala itu. Tanpa kompromi, sukses menghancurkan PKI Usai G-30S meletus. Semua pendukung PKI baik dari kalangan sipil maupun militer dikejarnya tanpa ampun. Sarwo Edy tanpa ragu untuk tegas berdiri di sisi Soeharto. Namun tragisnya, ia justru mengalami nasib dan karir yang tragis setelah Soeharto menjadi Presiden. Karirnya di dunia militer dibunuh perlahan. Pada tahun 1967, Sarwo Edy dipindahkan dari Jabatan Komandan RPKAD ke Jabatan Panglima Komando Daerah Militer 2, Bukit Barisan Sumatera Utara. Setahun kemudian, ia dipindahkan lagi ke Jabatan Pangdam Cetrawasi di Papua. Jabatan ini juga dianggap sebagai penurunan pangkat dan pengasihan bagi Sarwo Edy yang harus berhadapan dengan gerakan separitis organisasi Papua Merdeka. Terakhir pada tahun 1973, Sarwo Edy ditunjuk sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jabatan ini dianggap sebagai jabatan terakhir bagi Sarwo Edy yang tidak memiliki peluang untuk naik pangkat lagi. Sejumlah pengabat politik meyakini bahwa Soeharto takut kepada Sarwo Edy yang tidak bau ada matahari kembar di pemberitahannya. Maklum saja, kali itu nama Sarwo Edy begitu viral dan harum karena kesuksesannya mengejam PKI. Sejarawan Salim Said dalam buku menyaksikan 30 tahun pemberitahan otoritas Soeharto 2016 bercerita yang berdengar dari Sawo yang baru pulang dari menjenguk Soeharto di Cendana. Sarwo yang pernah menjadi Panglima Kadang Bukit Barisan 1967 hingga 1968 dirumorkan berkeinginan untuk menggulikan Soeharto. Sarwo menanyakan hal ini kepada Soeharto saat bertemu dengannya, tapi Soeharto hanya tersenyum dan tidak menjawab. Salim mengungkapkan bahwa sumber tuduhan itu adalah Ali Murtopol, seorang perwira intelijen yang dekat dengan Soeharto. Selain itu, Soeharto juga tidak menyukai Sarwo karena alasan mistis. Menurutnya, Sarwo memiliki aura gembar matahari menandakan ambisi untuk menjadi kuasa dan mengancam prosesinya. Hal ini membuat karir Sarwo di militer terhambat. Belum lagi, pada awal-awal penumpasan PKI, Soeharto pernah sangat marah dan curiga kepada Sarwo. Pasalnya Sarwo sempat bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bekor tanpa 10 tahun Soeharto. Bapak-bapak baru ini curiga, Sarwo Edy punya rencana tersembunyi di belakangnya.